Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang lagi di channel youtube info kini yang kekinian jangan lupa di tekan tombol subscribe like dan share yang hari ini kita akan bahas tentang jalan tol apakah benar di Yogyakarta tidak boleh dibangun jalan tol mari simak sekilas info berikutnya intro dahulu selamat menikmati selamat menikmati Yogyakarta daerah yang sangat indah dari budaya dari keindahannya dari makanannya dan dari orang-orangnya semua membuat rindu daerah yang sangat indah ini menyimpan beberapa hal yang harus kita tahu tentunya berikut adalah sekitar fakta yang terjadi di sekitar Yogyakarta tentang pembangunan jalan tol perencanaan pembangunan jalan tol yang melintasi Yogyakarta mendapat tanggapan dari Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat sekaligus gubernur daerah istimewa Yogyakarta yaitu Sri Sultan Hamengku Bowono yang ke-10 Sultan mengungkapkan bahwa tidak ada larangan tentang keberadaan jalan tol mengungkap beliau mengungkap beliau menikmati 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 meleks berarti kan ngrugek nih masyarakat itulah ungkap Sri Sultan Sri Sultan tidak melarang keberadaan tol ngerson dalam ingin agar jalur tol yang melintas di Yogyakarta menyerupai jalan layang atau flyover bagi saya kan besok kan ada rapat terakhir tentang pembahasan jalan tol yang melintasi Yogyakarta Ya sudah Jogja Solo Borobudur kan sudah selesai Dipastikan akan dibangun Ya sudah lah Lewat di atas ring road atau ring road utara Nek ngidul yuk jomblah bantul Bupati Usata dengan penyinyatnya di bulan Sobo Dan itu kan disebutkan tidak mati Ya maksudnya saya harus sampaikan sama Bu Bupati Hanya dua aja sebetulnya Dipercepat saja untuk memperbaiki seperti baron dan sebagainya Itu dipercepat Yang kedua Masang PLN listrik nenggidul Gimana mereka akan Bangun peninapan dan cukupnya Nggak nolong Listrik aja Diburitas kerimu masuk ke selatan Tapi mbak bisa Anggarannya Tapi Perkai selang tol sendiri Gimana menurut Mbak saya nggak melarang tol lho Yang penting itu Kau tidak merugikan masyarakat Kan Misalnya ya sekarang ya Mbak Wen ke Solo Mbak Wen ke Jogja Kira-kira Ungaran karo Ungaran karo Semorang Ungaran Dari Mbak Wen Dari Mbak Wen ya Mbak Wen Jogja Mbak Wen Mbak Wen Solo Mbak Wen Pak Amin mati Berarti tol kan Merugikan masyarakat Ya kan Nah bagi Bagi saya Ya kan Ya besok kan ada rapat terakhir Ya sudah Sudah Solo Merugikan masyarakat Merugikan masyarakat Sudah selesai Ya sudah Terbatas Menut 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 putara Menut itu Ya jombelah Rantun Yang luat Kini Rantun Kini Rantun Nah itu kan Bapak Wen Mungkin untuk dampaknya Untuk patik Kisahata gunung itu Gak adanya Tau Gak ada Pengaruh ya Kalau itu Gak ada pengaruh Ya kan Sekarang Dengan percepatan Dengan memberikan Pelayanan yang lebih baik Dan fasilitas yang lebih baik Menjadi sesuatu Yang bisa kompetitif Untuk tetap Orang mau Ke Gunung Kidul Kan Program itu Yang harus Dibangun Kan Jangan sampai Justru Airportnya di Jogja Tapi Turisnya Melihat Jogja Dari Borobudur Akan susah Nantinya Ke Gunung Kidul Harus Melakukan Inovasi Inovasi Oh iya Iya Itu sudah Gak bisa berhenti Harus Itu terjadi Kalau berhenti Ya raulah Wopok Itulah sekitar informasi Dari saya yang dapat saya sampaikan Jika ada Salah dan Janggal Mohon maaf Terima kasih Jangan lupa Di share sebanyak-banyaknya Dan jangan lupa Ditekan tombol subscribe Like dan share Oke Jangan lupa Ditekan tombol Like dan subscribe Dan jangan lupa lagi Harus di komentari Oke Terima kasih Salam santun Terima kasih Terima kasih Terima kasih